Tinggal di rumah ini, sendirian ngepelnya gimana? Ketemu lagi dengan Vian Den Bos, kali ini saya mau ajak keliling kalian di bekas rumah istrinya Gubernur Jenderal India Belanda, Albertus van der Parra. Nah, ini rumahnya ya, sekarang seperti ini bentuknya tidak terawat dan juga waktu itu sempat diberitakan mau digusur pada saat itu ya tapi Alhamdulillah tidak jadi digusur bahkan saya dengar berita bahwa ini mau dipugar lagi oleh Pemkot Depok ya dan juga tadi sempat ada tiang bertuliskan Cagar Budaya wah ini satu kabar gembira ya, ada titik baik ya seperti itu ya mudah-mudahan kita semua berharap rumah Cimanggis ini bisa dijadikan tempat ujik wisata bersejarah ya yuk kita lihat dalamnya ya, yuk selamat menikmati 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 sama pandar para untuk istrinya yang kedua ya pada saat itu karena istri pertamanya meninggal nah salah satu ciri bangunan VOC adalah jendelanya besar-besar ya buktinya adalah ini bisa kalian lihat ini besar-besar banget jendelanya mirip dengan toko merah ya toko merah kalian juga tahu toko merah yang di kota tua itu kan jendelanya besar nah itu ciri-ciri bangunan VOC nah Albertus van der Para ini menjabat gubernur jenderal India Belanda pada masih pada saat VOC berpuasa ya ya sekarang kita lihat bayangin kalau kalian tinggal di rumah ini sendirian ngepelnya gimana nah ini kemungkinan ini bagian samping sebelah kiri ya sebelah kiri ruangannya ya kalau ukuran kita mah ruangan ini tuh besar banget gitu ya tapi ruangan ini ukurannya sedikit lebih kecil dibanding ruang utama tadi ya ketika kita masuk melalui pintu utama ini kita mencari ada ini kayak saya kurang tahu ini apa tapi bentuknya tapi bentuknya kayak pot atau bagaimana saya kurang ke kamar sepertinya ini kamar kamar ya sepertinya ini kamar karena ruangannya lebih kecil sepertinya ini kamar belakang bagian sebelah kiri bangunan ya wah gila ini wah gila ini sih rumah gede banget nih pada saat itu ya informasi yang saya dapat dari warga itu juga minim sekali jadi saya mohon maaf tidak bisa mereview secara lengkap dari sejarah rumah ini juga kalian kalau ingin tahu sejarah rumah ini yang lebih lengkap bisa kalian cari di google atau di datang ke perpustakaan nasional langsung jadi saya hanya mendapat informasi sejarah tentang rumah ini ya seadanya seperti itu ya jadi sekian dulu saya tutup video ini sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya jangan lupa subscribe nyalain tanda loncengnya dan juga kasih saya jempol like kalau kalian suka kalau kalian gak suka sama video ini kasih jempol ke bawah oke sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya bye